Tapi ada apa di TNI ini perlu kita? Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Kita hadirkan, Pala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Pala Staf. Tapi ada apa di TNI ini perlu kita? Kalau perlu, setelah kita pembahasan anggaran, kita jadwalkan nanti malam. Kita hadirkan, Pala Staf Angkatan Darat, hadirkan Panglima TNI, Pala Staf, untuk membahas, kami banyak sekali di temuan-temuan ini, yang insubordinary, disharmoni, ketidakpatuhan. Ini TNI kayak gerombolan ini, lebih-lebih ormas jadinya. Tidak ada kepatuhan. Kami ingin tegas ini. Karena jangan lupa, penggerak daripada kekuatan itu Presiden dan DPR, bukan hanya Presiden. Tanpa persetujuan DPR tidak bisa Presiden menggerakkan TNI. TNI hanya alat, hanya instrumen. Bapak-Bapak sebagai jenderal itu hanya nahkoda sesaat. Tapi selamatkan TNI-nya. Ini semua praksi prihatin. Ada apa ketidakpatuhan si A dengan si B. Ini porak-porak anda ini TNI. Saya minta pimpinan, kita jalan terus dengan urusan RKA, kalau perlu langsung kita setujui, tapi khusus isu-isu aktual, bukan hanya mutilasi. Adanya pembakaran daripada mayat-mayat di Papua yang menjadi tersangka berijen I, yang sampai sekarang tidak bisa diproses hukum oleh institusi TNI sendiri. Ada apa pembangkangan ini? Kenapa terjadi pembangkangan-pembangkangan di tubuh TNI? Saya kira saya usul malam ini juga, kita rapat. Ya, terbuka. Terbuka, jangan ada yang ditutupi. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari saudara jenderal TNI Andika, dan penjelasan dari jenderal TNI Dudung Abdul Rahman. Sampai jumpa di video selanjutnya.